selamat menikmati tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku bahan-bahannya 5 butir putih telur setengah batang keju setengah kaleng susu kental manis vanila susu 200 gram butter disini aku pakai wismannya 125 gram tepung teriku 200 gram gula halus 300 gram margarin dan 24 butir kuning telur sekarang cara pembuatannya ya putih telur aku mixer terlebih dahulu ya bunda sampai benar-benar putih dan kaku sudah putih dan kaku seperti ini matikan mixernya ya bunda kemudian aku siapkan wadah dan aku masukkan gula halus margarin dan butter ya bunda kemudian aku masukkan juga vanila susunya ya bunda secukupnya saja kemudian aku mixer sampai benar-benar mengembang ya bunda oh iya untuk resep yang lebih jelas aku tulis di kotak deskripsi ya bunda klik saja di samping judul ya bunda sudah mengembang seperti ini ya bunda kemudian aku masukkan kuning telur aku mix kembali kemudian aku masukkan susu kental manis kemudian aku masukkan tepung terigunya ya bunda secara perlahan saja kemudian aku masukkan putih telur yang sudah aku mix tadi ya dan aku mix kembali ya bunda sampai benar-benar tercampur kemudian disini aku parutkan sedikit keju ya bunda agar berasa keju tapi jika bunda ingin memberi kejunya pasti dia pelapis tidak apa-apa ya bunda opsional tapi disini agar aku terasa lebih enak ya disini aku menggunakan loyang ukuran 22x22 ya kemudian aku alasi menggunakan margarin dan di bawahnya aku alasi menggunakan kertas roti ya bund sebelum loyang diisi dengan adonan aku panaskan terlebih dahulu ya bunda loyangnya menggunakan api bawah ya bunda seperti ini kemudian jika sudah panas loyangnya aku isi dengan adonan disini aku menggunakan cangkir ya bunda cangkir kecil untuk mengisinya tapi tidak penuh aku mengisinya ya bunda mohon maaf tadi tidak aku videokan kemudian aku isi dan aku ratakan seperti ini ya bunda sampai benar-benar rata setelah itu aku masak ya bunda menggunakan api bawah dan api atas kemudian aku tekan-tekan menggunakan penekan legit ya bunda dan penekannya jangan lupa olesi menggunakan baterai ya bunda kemudian tekan-tekan secara halus saja ya atau pelan-pelan jangan terlalu keras kemudian aku kasih parutan kejunya ya bunda seperti ini sesuaikan selera bunda di rumah saja ya untuk memberikan parutan kejunya kemudian aku timpah lagi ya pakai adonan legitnya seperti ini kemudian aku ratakan ya jika sudah rata adonannya di dalam loyang kemudian aku masukkan ke dalam oven lagi ya disini aku menggunakan api atas saja ya api bawahnya sudah aku matikan menggunakan api bawah hanya pertama kali memasukkan adonan pertama ya selanjutnya menggunakan api atas ya bunda lakukan sampai dengan selesai ya bunda untuk pemanggangannya sampai adonannya habis ya membuat legit ini memang membutuhkan waktu yang cukup banyak ya bunda dibanding dengan kuah yang lain karena buat legit ini butuh kesabaran dan ketelatenan ya bunda ini ya bunda legitnya sudah matang kemudian aku dinginkan terlebih dahulu ya jika sudah matang aku akan mengeluarkannya dari loyang ya sebelumnya aku sisir-sisir terlebih dahulu ya pinggirannya seperti ini kemudian aku keluarkan dari loyangnya terlihat dari bagian bawah matang merata ya bunda kemudian aku kelupas kertas rotinya ya bunda kemudian disini aku akan potong-potong kuenya ya bunda disini aku akan potong memanjang seperti ini ya setelah itu aku iris kecil-kecil ya bunda seperti ini lakukan sampai dengan selesai bunda pengirisannya ini dia bunda hasilnya sudah siap untuk disajikan ya legit keju ini wangi kejunya itu loh bunda sangat menggoda banget apalagi rasanya itu paduan keju dan susunya itu enak banget pokoknya ya jangan lupa untuk dicobain ya di rumah terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba